Intro Pada kesempatan kali ini kami akan mengulas sepak terjang orang tua PO Big Bird Si burung besi ini mempunyai orang tua yang fenomenal dan bersejarah yaitu dari sebuah nama taksi yang melegenda di ibu kota Jakarta dengan nama taksi Bluebird Bicara soal transportasi umum di Jakarta rasanya sebagian besar warga Jabodetabek tak asing dengan nama Bluebird Group Ketenaraan nama besar yang disandang Bluebird tentu tak luput dari kerja keras dan perjuangan tak kenal henti para founding fathers pewaris sesudahnya dan segenap karyawan lintas generasi dalam membirukan jalanan ibu kota dengan armada taksinya Dari pengoperasian perdana berupa mobil BEMO, raihan prestasi Bluebird sekarang ini seolah menjadi cerita indah dongeng seribu satu malam Sebelum video kita lanjut yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami dan silahkan bagikan bila ada hal-hal seru di dalam video ini Dengan mencitrakan diri sebagai taksi andalan yang nyaman, aman, friendly, good service dan berorientasi pada kepuasan pelanggan membuat taksi ini menjadi pilihan utama para calon penumpang Alhasil, 50% pangsa pasar kota metropolitan telah dipegang walaupun perusahaan taksi yang lain tumbuh menghimpit Meski image Bluebird lekat sebagai armada taksi, namun sesungguhnya sepak terjangnya bukan hanya di bisnis pertaksian saja Semenjak video ini kami buat, ternyata usianya sudah menapak 48 tahun Usaha yang awalnya dirintis oleh mendiang ibu mutiara Joko Sutono kini rentang sayap sang burung biru semakin melebar dan terbang kian jauh Bukan hanya jago kandang di bumi ondel-ondel, perusahaan yang berlogo siluet burung biru terbang ini pun go publik dalam skala nasional Tercatat kota-kota besar di Indonesia, Denpasar, Yogyakarta, Banten, Bandung, Surabaya, Semarang, Lombok dan Manado telah dirambahnya Seolah semakin menegaskan supremasi taksi yang berslogan kejujuran kunci kesuksesan ini sebagai perusahaan taksi terbesar di bumi pertiwi Ibu mutiara Joko Sutono sebagai pendiri bluebird dulunya terinspirasi oleh dongeng dari Eropa tentang harapan dan doa seorang gadis untuk mendapatkan kebahagiaan yang akhirnya terkabul berkat kebaikan seekor burung biru Bluebird cikal bakal dari perusahaan Goldenbird yang kemudian dikenal sebagai Chandra Taksi Sebagai sebuah perusahaan penyedia jasa sewa mobil yang khusus melayani para jurnalis asing serta pelanggan lain yang berkunjung ke Jakarta Kenapa Bluebird didirikan oleh seorang wanita bukan didirikan oleh seorang pria dengan sejarah transportasi pada umumnya Lalu siapa ibu mutiara Joko Sutono Ternyata beliau adalah ibu rumah tangga dan wanita tangguh yang mempunyai suami bernama Bapak Joko Sutono Adalah pakar hukum didikan era kolonial pada masa itu Dalam sejarah Bapak Joko Sutono tercatat sebagai sosok yang membangun dasar-dasar pendidikan hukum di dunia kemiliteran dan kepolisian Bapak Joko Sutono merupakan perintis pembangunan perguruan tinggi ilmu kepolisian dan akademi hukum militer Selain itu dia adalah dekan fakultas hukum Universitas Indonesia pertama Kala itu Bapak Joko Sutono dan keluarganya tinggal di jalan Hos Cokro Aminoto Jakarta Pusat Laki-laki kelahiran Surakarta 5 Desember 1904 Akhirnya meninggal dunia pada 6 September 1965 Beliau meninggal bukan sebagai birokrat yang kaya raya Selepas ditinggal suami istri Joko Sutono yaitu ibu mutiara Siti Fatimah Joko Sutono Dihadiahi dua mobil oleh orang-orang dari perguruan tinggi ilmu kepolisian dan akademi hukum militer Yaitu sedan Opel dan Mercedes Beberapa tahun sebelum Bapak Joko Sutono meninggal Ibu mutiara dan anaknya sudah berbisnis telur dan batik Di tahun 1962 ibu mutiara bisa membeli mobil bemo murah dari Departemen Perindustrian Bemo itu kerap dipakai dua anaknya yaitu Purnomo Prawiro dan Chandra Soeharto Untuk menarik penumpang di jalur harmoni kota pada waktu itu Setelah Joko Sutono meninggal ibu mutiara mengumpulkan tiga anaknya Purnomo Chandra dan Mintarsi Kala itu kuliah mereka belum selesai jadi mereka butuh uang Bisnis telur dan jualan batik diputuskan tetap terus berjalan Tetapi tersirat sesuatu di pikiran ibu mutiara Akhirnya ibu mutiara mempunyai suatu ide yaitu ingin menjadikan dua sedan pemberian dari perguruan tinggi ilmu kepolisian dan akademi hukum militer dijadikan taksi Sebagai awal akhirnya dua mobil tersebut jadi taksi gelap menyusuri jalanan ibu kota Selain merekrut supir anak-anak ibu mutiara yaitu Chandra dan Purnomo pun ikut menyupir Taksi gelap itu akan bergerak ketika ada order lewat telepon ke rumah mereka Semua yang ada di rumah pun harus siap menjadi operator telepon Usaha taksi mereka mulanya dinamai Chandra Taksi Taksi gelap sudah jadi kebutuhan bagi banyak orang kala itu ketika jumlah mobil belum sebanyak sekarang Di tahun 1971 Kuba 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 Royal City dan Bis Medal Sekarwangi meluncurkan taksi seri medali Dari tahun ke tahun taksi Bluebird berkembang pesat di beberapa kota besar Baru kedua era 1970-an armadanya sejumlah 200 taksi dan pada 1978 sudah mencapai 500 taksi Pada 1985 jumlah armada berada di angka 2000-an taksi Kepopuleran Bluebird kemudian masuk juga ke layar putih di era akhir 1970-an dan 1980-an Yang mana WarCorp DKI dengan judul mana tahan intro WarCorp berperan sebagai supir taksi Bluebird Di tahun 2000-an Bluebird melayani lebih dari 8,5 juta penumpang setiap bulannya Dengan armada kurang lebih 26 ribu yang tersebar di sejumlah kota besar di Indonesia Bertarung dengan perusahaan taksi konvensional lain Bluebird sudah biasa Namun ketika taksi online menjamur Bluebird menemukan kompetitor yang begitu berat Para supir taksi konvensional termasuk Bluebird pernah berdemonstrasi pada Maret 2016 Taksi online kala itu masih Uber dan Grab dianggap mengganggu hajat hidup para supir taksi konvensional Kala itu demo para supir taksi konvensional diwarnai rusuh Ada penumpang yang terlantar ada juga supir taksi konvensional yang bentrok dengan taksi atau ojek online Seiring waktu taksi konvensional mendapat tekanan hebat dengan keberadaan taksi online dari GoCar dan GrabCar Iming-iming tarif murah dan penggunaan teknologi lebih bagus menggiring sebagian penumpang untuk pelan-pelan berpindah ke lain hati Kendati posisinya sangat kuat, tak pelak lagi gerogotan taksi online perlahan mengikis kinerja Bluebird Group Sang burung biru bukannya tanpa upaya Kerjasama dengan Gojek pun pernah dilakukan, memperbaiki aplikasi MyBluebird pun sudah dilakukan Tetapi itu tak cukup bagi Bluebird yang memiliki beberapa merk kuat seperti Bluebird, Pusaka, dan Silverbird menghalau gempuran taksi online kala itu Dari tahun ke tahun pendapatannya terus menurun, begitu juga dengan laba bersihnya Kendati tidak sampai mencatat kerugian, tampaknya Bluebird segera menyadari bahwa taksi online telah mengganggu bisnisnya secara nyata Dan bertepatan dengan ulang tahun yang ke-46 silam, Bluebird mengenalkan logo baru Logo baru Bluebird ini mencerminkan kedinamisan yang terlihat dari penggunaan warna dan huruf yang baru Sementara elemen-elemen yang saling terkait dengan logo menggambarkan kesatuan Bluebird dan visi ke depan Harapannya adalah logo baru tersebut juga mewakili semangat Bluebird untuk terus adaptif terhadap perubahan Dan tuntutan pelanggan yang terus meningkat sejalan dengan berbagai perubahan serta tantangan yang terjadi di industri layanan transportasi saat ini Pada logo baru, warna biru tetap dipilih dengan komposisi yang lebih segar Tetap memakai gambar burung, bingkai segi 4 yang mengelilingi gambar burung juga dipertahankan Pada logo lama Bluebird, burung terbang ke arah kiri atau berlawanan dengan tulisan Bluebird Di logo baru, arah burung berkebalikan Grafis burung di logo baru dibuat solid dan gemuk Bingkai yang mengelilingi burung memiliki bentuk yang hampir sama hanya saja arahnya dibalik menyesuaikan arah burung Logo baru tidak lagi memisahkan kata Blue dan Bird tetapi disambung menjadi satu kata Huruf yang dipilih di logo baru juga lebih simpel, modern, dan kekinian Dibandingkan huruf pada logo lama, hurufnya juga tetap tegak Logo baru ini memang belum akan terlihat semua di armada taksinya Perlu waktu lama untuk menyesuaikan logo baru di ribuan armada taksi yang beredar di berbagai kota Kini, Bluebird masih tetap bertahan mengikuti arus perkembangan zaman Dan terus berbenah dengan teknologi transportasi terkini Semoga Bluebird lebih maju dan berkembang Demikianlah sejarah taksi Bluebird sebagai raja taksi konvensional Mohon maaf bila ada salah kata dan tulisan dalam video ini Sampai jumpa di video berikutnya